Blue Cash Budi Luhur Podcast Hai Putizen, selamat datang di Blue Cash Budi Luhur Podcast. Gue Syika dari Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcast Journalism yang bakal nemenin lo semua di episode Blue Cash kali ini. Episode kali ini gue bakal mulai ngajak kalian ngebahas soal fakultas-fakultas yang ada di kampus Budi Luhur. Dan pertama atau saat ini gue akan ngebahas soal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin beberapa dari kalian udah punya stigma tersendiri soal anak-anak FEB. Kalau misalnya anak-anak FEB itu harus jago ngitung, harus jago matematika ataupun anak FEB itu punya penampilan yang cantik dan rapih banget kalau ke kampus. Bener atau enggaknya, mendingan kita langsung tanyain ke ahlinya. Karena di samping gue udah ada dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur yaitu Bapak Dr. Arief Vibowo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Syika, apa kabar Syika? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana Bapak kabarnya hari ini? Kabarnya Alhamdulillah baik dan semangat. Apalagi ini menjelang pergantian tahun ya. Kita sang-sang tahun yang baru dengan penuh semangat. Iya, walaupun udah menjelang hawa-hawa liburan, kita tetap pengen ngasih informasi yang penting nih untuk para calon-calon mahasiswa yang mungkin masih bingung cari passionnya di mana dan punya minat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin Pak Arief bisa bantu saya ngeyakinin Brutizen yang mau masuk FEB biar tambah yakin. Siap ya Pak? Siap, pasti siap. Oke, kalau misalnya pertanyaannya dimulai dari FEB itu mempelajari soal apa aja sih Pak? Soalnya kan saya orang awam nih, anak PIKOM misalnya. Ataupun masih banyak juga yang belum tahu kalau FEB itu mempelajari soal apa aja. Oke, tentu saja setiap mahasiswa FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis. Kami membekali mereka dengan mata kuliah-mata kuliah ekonomi mulai dari ekonomi mikro, ekonomi makro, pengantar bisnis, lalu bidang manajemen seperti sumber daya manusia, pemasan, dan keuangan. Nah, semua itu masih dilengkapi lagi dengan mata kuliah yang kompetensinya pendukung sih Kak, yaitu keurauan usahaan, serta mata kuliah yang berbasis teknologi, dengan mata kuliah penekanan pada pemanfaatan TEIKA. Nah, berarti kalau ada stigma anak FEB itu harus jago ngitung dan matematika, itu akan benar atau salah Pak? Kalau mereka belajar hitung-hitungan, itu tentu saja itu akan dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, namun yang lebih penting sih Kak, bagaimana kemampuan dari menghitung itu menghasilkan daya analisis terhadap case atau problem bisnis atau ekonomi yang dihadapi. Karena nggak usah takut juga ya Pak, kan sejaman sekarang udah canggih gitu. Betul. Banyak banget alat-alat yang bisa ngebantu kita ngitung. Jadi, yang diperluin itu bukan jago ngitung-ngitungnya, tapi jago analisannya. Dan itu akan dibantu dengan tools-tools yang sudah banyak dipakai oleh kita. Kalau di kampus Budilur sendiri nih Pak, kan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi mungkin ada yang belum tahu program pendidikannya itu ada apa saja. Iya, jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami menawarkan tiga prodi. Yaitu prodi manajemen dengan konsentrasi corporate finance and capital market, lalu strategic human resource management, serta marketing and digital business. Nah, itu untuk yang manajemennya sih Kak ya. Untuk yang akutansi, ada akutansi manajemen, perpajakan, serta akutansi pengauditan. Jadi, masing-masing ini memiliki ciri yang khas. Ada satu lagi sih Kak, yang baru bergabung adalah prodi sekretari. Ini adalah prodi D3, satu-satunya di Indonesia yang terakreditasi A. Nah, ini menghasilkan sekretaris-sekretaris yang profesional dengan kemampuan literasi IT yang cukup menunjang pekerjaan mereka di era sekarang. Sekretaris jaman sekarang harus jago IT juga? Betul. Oke, berarti tadi ada manajemen, ada akutansi, dan ada sekretari. Iya. Kalau nggak salah nih Pak, ada kelas internasionalnya juga? Oh iya. Jadi, kami merupakan satu-satunya fakultas yang menawarkan kelas internasional, yaitu International Business Management Studies. Nah, ini kami kolaborasi dengan Perkuan Tinggi di luar negeri, dan mahasiswa kami di kelas internasional ini berkesempatan langsung berinteraksi dengan teman-teman di negara lain. Jadi, mereka mengadakan perjalanan untuk belajar, dan tentu saja menambah wawasan di luar negeri. Benar sekali, Sika. Oke, kalau dari aktivitas keseharian mahasiswa sehari-hari nih Pak, ada nggak sih fasilitas ataupun kegiatan-kegiatan yang menunjang perkembangan mahasiswa FEB sendiri? Oke, untuk menunjang kegiatan perkulian mahasiswa, kami didukung tentu saja dengan fasilitas yang memadai, Sika. Mulai dari adanya tech center, itu menambah pengetahuan dan mempertajam pengelolaan perpajakan, lalu juga pengauditan, serta ada juga lab bursa sekuritas. Nah, jadi Sika mau nggak tuh bermain saham? Wah, anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya mulai bisa dibilang tren ya Pak? Betul. Mulai-mulai pengen belajar soal saham, nanti berarti Bapak jago nih ya? Ya, dengan 100 ribu aja Sika udah bisa main saham. Waduh, boleh diajarin nanti ya Pak. Oke, nanti kita belajar ya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya berarti ada yang ngomong, kalau misalnya anak FEB itu belajarnya teori terus Pak, nggak praktek-praktek, itu gimana tanggapan Bapak tuh? Ya, kalau konsep belajar kami, tentu saja proporsional ya Sika. Antara teori dengan praktek, itu menurut standar pendidikan tinggi yang terbaik sudah kami terapkan. Oh, berarti nggak usah takut, boring ya Pak? Iya, karena ada kegiatan-kegiatan yang menunjang, seperti misalnya company visit, lalu juga magang industri, lalu juga pertukaran mahasiswa atau berkegiatan di luar kampus dalam format program kampus merdeka. Seperti itu Sika. Nah, berarti kalau misalnya, tadi kan udah dijelasin, kalau misalnya nggak cuma teori aja ya Pak. Kalau misalnya Bapak sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis diminta untuk mendeskripsikan FEB, Bapak pengen FEB ini tuh dikenal sebagai fakultas yang seperti apa sih, yang kayak gimana kalau orang dengar FEB tuh? Jadi begini Sika, karena kami ini didukung juga oleh dosen praktisi Sika. Jadi pembelajaran di FEB tidak hanya mengenalkan teori saja, praktiknya pun dengan penambahan wawasan dan kompetensi si dosen. Dosennya ini karena dia dosen praktisi, dia kan tahu langsung ya, dan menjalani. Jadi ilmu yang diberikan juga lebih tajam. Dari kondisi itu, kita memiliki image sebagai lulusan yang mudah mencari kerja. Cepat mencari kerja. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di FEB ini, nggak cuma dapet teori, tapi karena dosen-dosennya aja dosen-dosen praktisi ya Pak? Ada praktisi, iya. Jadi kalau misalkan dia nanti bekerja, itu kan lebih cepat terserah pasar, karena ada wawasan tambahannya itu. Dan lulusannya juga memiliki komitmen dan berkeinginan untuk maju belajar. Jadi kalau misalkan dia diterima pekerja, mereka tuh sanggup loh berkompetisi dengan lulusan perguruan tinggi negeri sih, Kak. Karena mungkin ada beberapa orang yang masih menganggap lulusan suasaya itu kurang bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Iya, padahal nggak begitu. Padahal salah ya Pak? Iya, lulusan kami banyak sekali yang masuk pegawai negeri juga banyak. Itu semua tergantung dari sekat mahasiswa. Iya, berkompetisi dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Mungkin Bapak bisa makin meyakinkan para calon-calon mahasiswa ini dengan kasih tahu nih Pak, seberapa luas dan seberapa besar prospek kerja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tuh ada apa aja? Iya, kalau untuk jurusan akuntansi prospek kerjanya sangat luas. Ada akuntan keuangan, auditor internal, juga ada akuntan manajemen. Belum lagi kalau dia menjadi ahli perpajakan. Perusahaan yang mau bangkrut aja sih, Kak, itu masih butuh tenaga untuk auditor dan sebagainya. Iya, butuh konsultan juga. Iya, itu yang akuntansi ya. Untuk yang manajemen itu bisa berkarir di bidang financial planner, marketing planner, HR planner. Udah gitu juga dia bisa menjadi financial consultant. Belum lagi kalau mereka ingin berkecimpung di wira usaha, tentu saja itu sangat terbuka peluang itu. Oke, berarti nggak cuma nyari kerja tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Betul sekali, Sika. Iya, Mas. Sekarang tuh pikirannya harus terbuka lebih luas berarti ya, Pak. Iya, Sika. Nah, kalau misalnya pertanyaan penting nih, mungkin banyak yang takut, Pak. Kalau misalnya dosen-dosen FEB itu asik-asik atau killer-killer nih, Pak. Jadi tenang aja. Di kami, dosen-dosen kami yang tadi rata-rata juga ada praktisi, juga ada dosen-dosen yang memang mengkolaborasi ilmu dengan dunia praktik gitu ya. Itu akan membawa para mahasiswa FEB menjadi kuliah yang menyenangkan. Iya, dan harapan kami lulusan FEB nantinya itu mampu berkarir di era industri society 5.0. Di mana economic sharing itu menjadi bagian yang tidak terhindarkan dan kita semua terlibat, Sika. Kita bisa sebagai pemain kecil sampai yang raksasa, itu akan terlibat dan menikmati keuntungan ekonomi dunia ini. Nah, berarti ekonomi dan bisnis itu luas ya, Pak. Luas sekali. Dan menyenangkan. Betul. Nah, kalau misalnya kalian, Bu Tizen, yang pengen masuk ke FEB, mungkin tadi sudah jadi tambah yakin nih, karena tahu prospek kerjanya yang luas, terus juga kegiatan pembelajaran yang seru, dosennya juga yang asik-asik nih, kayak dekan terbudaya kita yang satu ini. Nah, untuk Bu Tizen, terima kasih untuk Pak Arief yang sudah mau ngobrol di episode Bu Tizen kali ini. Sampai jumpa di episode BlueCast selanjutnya. Salam Budi Lohor. Salam Budi Lohor. Salam Budi Lohor. . Terima kasih.